Hari Ibu diperingati bersama pada 22 Desember 2020. Berikut adalah pesan yang disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Yuliana Mandacan. Momen peringatan Hari Ibu ke-92 Tahun 2020, tepatnya 22 Desember memberikan kesan tersendiri bagi semua ibu yang tentu memiliki peran terbesar dalam keluarga. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Yuliana Mandacan saat ditemui mengatakan peringatan tersebut untuk memiliki sejarah terkait perempuan-perempuan hebat pada masa lampau. Selain itu, perempuan menyatukan tekat dan berjuang agar setara dengan kaum pria. Tentunya untuk Hari Ibu tentunya ada sejarah yang diperjuangkan oleh perempuan-perempuan hebat pada masa itu. di mana mereka boleh mempersatukan tekat untuk bekerja, berjuang, sehingga bisa setara dengan laki-laki. Jualan juga menambahkan, melalui momentum Hari Ibu ke-92, maka diharapkan semua perempuan dapat menyatukan langkah gerak terutama membantu pembangunan di Provinsi Papua Barat. Selain itu, melihat saat ini masih dalam situasi pandemi, maka peran Ibu sangat dibutuhkan dalam memberikan pengetahuan terkait pentingnya yang menjaga protokol kesehatan. Dapat disampaikan juga melalui setiap kegiatan rutin PKK maupun kerjasama dengan dinas terkait, selalu diingatkan secara bersama untuk dapat mencegah penularan virus Corona. Hal tersebut sangat diharapkan terlaksana, sehingga keadaan semakin baik dari hari ke hari. Kami berharap apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk terkait dengan protokol kesehatan, ya mari kita tetap ingatkan keluarga kita, anak-anak kita, untuk mereka tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi yang lebih penting adalah mereka tetap mengkonsumsi makanan yang baik, bergisi, yang mana telah disampaikan makanan yang dimasak dengan baik, hingga tetap kita mengkonsumsi makanan yang baik, menjaga tubuh kita, hingga terhindar dari pandemi atau Corona virus. Tim Liputan mengabarkan.